Mereka tidak tes dengan serius Untuk menunjukkan bahwa memang guru ini layak mengajar atau tidak layak mengajar Jadi kebanyakannya mereka sebetulnya tidak layak mengajar Tapi langsung ditempatkan untuk mengajar Dan itu, apa itu yang terjadi sekarang? Itu yang terjadi sekarang dan itu terus-terus terjadi Kayak semacam pembiaran Saya merasa sadar karena saya punya pengalaman 22 tahun Kalau saya ingin melakukan perbaikan dunia pendidikan khususnya di Kota Makassar Jadi kalau bukan anggota dewan kurang didengar ya Pak? Ya begitulah kalau misalnya datang dari sekolah Bapak siapa? Bapak saya dari sekolah Ya mungkin mereka tidak perlu kelatihkan Apalagi kalau kita sesama sekolah Nah, tapi kalau saya datang sebagai komisi D DPRD Kota Makassar Mereka pasti akan kelatihkan Nah, jadi kebanyakan kita ini Kebanyakan teman-teman di DPRD mereka tidak punya pengalaman di situ Oke Tidak punya pengalaman di sekolah Nah, gitu kebanyakannya Sehingga bagaimana memperbaiki sekolah? Mereka tidak punya pengalaman Iya, karena mereka belum pernah melalui itu Tidak pernah melalui itu Dan bagaimana membangun sekolah yang berkualitas juga mereka tidak tahu Tahun 2024 nanti ini harus cerdas memilih Dan tidak boleh lagi ada orang yang menang hanya karena uang Karena kalau uang yang memenangkan dia Maka dia tidak akan berbuat apa-apa dengan negeri ini Tapi hanya akan mengacaukan saja negeri ini Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan bersama dengan salah satu calon legislatif Dari untuk DAPIL 4 Makassar, Panakukan dan Menggala Telah hadir bersama kita disini ada Bapak Muhammad Arafakube Boleh disama dulu Pemirsa Harian Reket Sel-sel Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, saya Muhammad Arafakube Saya dari DAPIL 4 Penangkukan Makassar dari PKS, Partai Kadilan Sejahtera Oke, jadi Bapak salah satu kader dari PKS ya Yang maju di DAPIL 4 untuk DPRD Kota Makassar Betul Nah sebelum kita bahas nih Pak Lebih dalam karena tema kita hari ini ada tentang mendidik anak Untuk menghadapi persaingan global Boleh kita dulu mungkin sekedar mengetahui secara umum nih Menurut Bapak bagaimana sih sekarang melihat pendidikan yang ada di negara kita ini Jadi pendidikan kita terutama di Makassar ini Itu banyak sekali kita menghadapi kendala Atau permasalahan yaitu kurangnya kualitas ya Terkait dengan pendidikan Artinya kalau kita bisa melihat Bagaimana kualitas pendidikan waktu kita sekolah dulu dengan anak yang sekarang Itu sangat-sangat tidak signifikan dengan perkembangan zaman Karena kenapa? Karena kita hanya banyak sekali mengurusi hal administratif Tidak terlalu mengurusi hal fisik Nah padahal Kalau kita misalnya terlena dengan itu Maka kita sekarang ini Indonesia saja Sudah menuduki indeks Indeks pemenggunaan Indonesia nya saja Sudah 130 dari 199 negara Jadi kira-kira Apa yang akan terjadi Anak ini Anak kita Di masa yang akan datang mungkin 10 atau 20 tahun lagi Apabila kita tidak perbaiki pendidikan Kita tidak meningkatkan kualitas Khususnya kualitas yang terkait dengan soft skill Dengan hard skill Jadi bukan hanya meningkatkan misalnya kualitas bangunan Atau kemudian hal-hal yang tampak begitu ya Tapi anak-anak yang di dalam otaknya ini Yang kita harus perbaiki Mindsetnya, mentalnya, soft skill-nya Ada istilah soft skill abad 21 Kita harus benar-benar meniru itu Dan bukan sekedar kita melakukan perbaikan yang Sebagaimana yang online ya sekarang Bisa mengambil ahli Yang tidak online Bisa dibayangkan Apakah mereka mempersiapkan diri sebelumnya Tentu tidak Nah sekarang anak-anak ini juga Kalau dia tidak mempersiapkan diri Kita tidak persiapkan Dia juga akan diambil ahli Siapa yang akan ambil ahli Ya orang-orang di sekitar kita Terutama negara tetangga Bahkan ada negara tetangga kita Yang dulunya kita belajar ke sana Kita malah mengirim guru ya Mengirim dosen Eh sekarang kita lah yang mengirim dosen ke sana Untuk belajar Nah jadi bahkan Tingkat kualitas perbuan tingginya mereka di sana Jauh lebih tinggi dibandingkan perbuan tinggi di Indonesia Nah kira-kira ini terus Akan begitu terus Sampai kemudian Anak ini tidak siap bersaing di masa depan Jadi ini seharusnya apa Ini yang menjadi PR gitu ya Untuk Indonesia Betul Jangan sampai misalnya Kita semakin tertinggal gitu Dalam dunia pendidikan Saya yakin kalau kita tidak melakukan Pembenahan dengan cepat Terutama sekolah ya Kita harus benahi mereka Bukan hanya di 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 Heart Heartnya Tapi soft skillnya juga Kita harus perbaiki Bukan cuma di fisik bangunannya Tapi kita harus perbaiki Kualitas guru Kualitas kurikulum Sumber dan manusia Pelatihan-pelatihan Dilakukan oleh guru Saya yakin kita akan Sangat ketinggalan Di masa depan Karena Saya sendiri sudah Melihat di beberapa negara tangga Termasuk ada anak saya juga Saya kuliahkan di sana Itu luar biasa mereka Jadi mereka Lebih maju dari kita Karena kita ini terlalu sibuk Dengan hal-hal yang Menurut saya Tidak penting Hmm Pak Berintah ya Kok terlalu sibuk Dengan beberapa hal Yang tidak penting Iya betul Dan Kalau Bapak melihat sendiri nih Kalau Bagaimana dengan kualitas Tenaga pendidiknya Iya Kalau menurut Yang saya Pengalaman saya Selama 22 tahun Di sekolah Yaitu di Aliburni Mandiri Saya sangat kesulitan Mencari guru yang berkualitas Sesuai dengan standar Yang kita mau ajarkan Contoh misalnya Kita mau mengajarkan Bahasa Inggris Bahasa Inggris itu Kalau ada standarnya Nah Kita kalau mau mencari guru Yang berkualifikasi standar Itu sangat sulit Kita cari Karena kenapa Karena memang Perguluan tinggi juga Belum Menyiapkan yang standar Kebanyakan Sarjana itu Baru siap Untuk Di Di training Bukan siap mengajar Nah bahkan Karena saya sekolah Islam Setemuan saya Terhadap guru-guru Guru-guru calon Guru Quran Ini dari berbagai Perguluan tinggi Dimanapun Di Indonesia ini Kalau kita tes Selama lebih dari 20 tahun Kita ada Jadi standar Baca Quran kita Itu ada 9 jilid Itu rata-rata Mereka hanya bisa lulus Di jilid 3 Dan jilid 4 Padahal ini calon guru Nah Itu saya bisa melihat Betapa lemahnya Betapa kurangnya Itu pendidikan Kualitas baca Quran Calon guru Quran Nah kira-kira Mata pelajaran ini gimana Saya yakin Itu tidak Tidak lebih kurang sama ya Mungkin 11-12 Dengan Mata pelajaran lain Cuma memang Di pelajaran lain Mereka tidak tes Dengan serius Untuk menunjukkan Bahwa memang guru ini Layak mengajar Atau tidak layak mengajar Jadi kebanyakannya mereka Sebetulnya tidak layak mengajar Tapi langsung ditempatkan Untuk mengajar Dan itu Apa itu yang terjadi sekarang Itu yang terjadi sekarang Dan itu terus terus terjadi Kayak semacam pembiaran Terus Mungkin tidak banyak orang yang Yang ini ya Mas Suko merasa Merasa Menganggap itu sesuatu Hal yang penting Atau Itu tidak Apa ya Tidak Tidak Mereka tidak ini Tidak sadar ya Kalau itu adalah hal yang Sangat penting Untuk dilakukan perubahan Oleh karenanya Saya merasa sadar Karena saya punya pengalaman 22 tahun Saya ingin Melakukan perbaikan dunia pendidikan Khususnya di kota Makassar Terutama di perguruan tinggi Sekolah-sekolah ya Sekolah dasar menengah Dari SD sampai SMP SMA Yang umum dan swasta Yang memang Tidak terlalu Memperhatikan kualitas Itu hanya Mengeluarkan keluaran aja Bahkan saya kemarin Pernah masuk Beberapa SMA negeri Yang kelas 12 Bahkan mereka tidak punya rencana Masa depan Padahal rencana masa depan ini Adalah hal yang wajib Yang ada di pikiran mereka Sebelum mereka melakukan sesuatu Nah jadi secara rencana Tidak ada Terus kemudian Kualitas soft skill Hard skillnya juga Sangat lemah Sehingga mereka Wajar saja Kalau mereka keluar dari SMA Ya mereka tidak bisa apa-apa Bayangkan Di dalam negeri Sehingga mereka banyak sekali Yang menganggur Padahal pekerjaan Begitu banyak Nah jadi Kalau saya mengetes guru Misalnya Hanya membutuhkan 10 Biasanya kita tesnya Sampai 400 Nah segitu banyak Calon guru Atau orang yang Ya menurut saya Pengangguran-pengangguran Di sekitar kita Sangat banyak Ya betul Sangat banyak pengangguran Dan Ini seolah-olah Dibiarkan begitu saja ya Pak Ya seperti itu mungkin Karena Ya inilah Apa yang terjadi Di negeri kita ini Di sekitar kita Memang Ya Sepertinya Kayak kita sibuk sendiri Gitu ya Terlalu sibuk Dengan melakukan Hal-hal yang menurut saya Itu bukan hal yang Begitu penting Administratif di sekolah Bukan Itu penting Tapi Tapi bukan itu Sangat penting Gitu bukan Jadi ada Ada standarnya Tapi yang Yang paling penting Itu adalah bagaimana Anak ini siap menghadapi Masa depan Karena eranya mereka Bukan era sekarang Era Eranya mereka itu Nanti 10 tahun lagi 20 tahun lagi Baru mereka Itu adalah eranya Kira-kira apa yang terjadi Kalau eranya mereka Pada saat mereka Sudah berumur 25 Terus dia ketemu dengan Sumber daya-sumber daya luar Yang dididik secara khusus Dan saya yakin mereka Tidak akan level Dengan mereka Tidak akan se-level Tidak akan se-level ya Tidak akan se-level ya Yang diajarkan di masa sekarang Itu ya Tidak mengenai standarnya Menurut Bapak Bahkan jauh ya Dan itu Yang untuk Lulus yang 10 itu saja Tadi Bahkan hanya 4 Yang mereka bisa lulusi Dan lain-lain Iya Dia hanya bisa sampai Level 4 Padahal kita ada 9 jilid Ada 9 jilid Nah artinya Kualitas Kualitas paling bagus Untuk Mengajar aku Itu adalah 9 jilid itu Lulus Tapi karena mereka Memang tidak punya Kemampuan begitu Bahkan dulu mungkin Sekolah-sekolah sebelumnya Standarnya tidak seperti itu Sehingga mereka ya Mereka hanya menjalani Kualitas yang standar Dan itu tidak memenuhi Nah kira-kira Di pekerjaan-pekerjaan juga Sama itu Mirip Pekerjaannya butuh apa Sumber dayanya Punya apa Nah jadi ada Ada gap yang jauh Antara sumber daya Dengan pekerjaan Yang mau dikerjakan Dan itu terjadi sih Sekarang Pak Terjadi sekarang Kerjanya apa Kerjanya apa Iya Dan kalau misalnya Dia sadiana bahasa Inggris nih Itu kan di bahasa Inggris Itu ada standarnya Misalnya Ada namanya A1 A2 Ada B1 B2 C1 Nah Kalau mau mengajar Bahasa Inggris yang bagus Itu paling tidak Minimal itu B2 Nah kebanyakan Yang kita terima itu Tidak bisa sampai situ Itu kalau tidak A2 B1 Dan itu juga perlu Ditraining lagi Dididik lagi secara khusus Nah bagaimana Kalau sekolah itu Tidak menyiapkan Training Tidak menyiapkan Peridikan khusus Kira-kira apa yang terjadi Dengan anak-anaknya Nah itulah Sementara Anak-anak ini nanti Karena ini adalah Era global Dia akan bertemu Dengan rekan-rekan lain Yang udah dipersiapkan Seperti kayak misalnya Anak-anak saya ini Seperti murid-murid kita ini Yang Yang misalnya Dia kuliah ke luar negeri Dia ke Malaysia Misalnya Ke Jerman Ke Turki Terus sementara Mereka tidak standar Kira-kira apa yang terjadi Nah itu Semakin tahun Semakin kesana Semakin kesana Semakin Semakin tinggi persaingan Artinya Memang Guru di sekolah Itu benar-benar Harus dipersiapkan Bukan hanya gurunya Tapi kualitas Kualitas kurikulumnya Kita juga perlu meramu Kurikulum apa Yang sesuai dengan Masa depan mereka Jadi bukan yang meramu Untuk yang Sesuai dengan sekarang Tapi disiapkan Untuk masa depannya mereka Iya dipersiapkan Untuk nanti Kalau mereka Ketemu dengan Anak-anak global Yang lain Oke oke Namun Menurut Bapak Apa sih yang luput Dari perhatian pemerintah Mengenai kebijakan-kebijakan Yang sekarang Sudah Terjadi Tapi dibiarkan Begitu saja Ya kalau menurut saya sih Karena memang ini Keseriusan Di dalam pendidikan ini Kita masih kurang Kenapa Kita tidak terlalu Memperhatikan Kualitas guru Bahkan Saya turun ke sekolah Itu guru Mengajar apa adanya Mereka tidak di training Tidak dipersiapkan Tidak ada standar Kualitas Ya kalau Kalau mereka Misalnya lulus ya Mereka lulus Apa adanya Sehingga mereka Nanti walaupun Dia sarjana Itu sarjana Apa adanya Itu sarjana itu Ya memang dia sarjana Tapi Pekerjaan Atau Company Itu tidak siap Menderima mereka Karena mereka Tidak punya standar Kualitas Baik itu Misalnya terkait dengan Misalnya Soft skill Atau misalnya Hard skill Mereka tidak punya Kemampuan itu Sehingga Kita sekarang Harus benar-benar Menyiapkan itu Harus benar-benar Memperhatikan Kualitas guru Kualitas Sumber daya Yang ada di sekolah Itu benar-benar Harus disiapkan Bukan hanya menerima Tapi juga di training Jadi training ini Kita ini perlu Latihan berkala Training berkala Yang membuat Guru-guru kita itu Bisa mencapai Tingkat Yang layak Untuk mengajar Jadi banyak sekali Guru-guru kita ini Tidak layak mengajar Tapi tetap mengajar Dan itu terus Seperti itu Akhirnya murid-murid kita ini Anak-anak kita ini Ya kira-kira Kita hanya persiapkan mereka Untuk kalah Di jamannya dia Bukan jadi pemenang Tapi mungkin hanya Jadi penonton Makanya wajarlah Banyak sekali Sarjana Tidak dapat pekerjaan Ya bahkan Mereka Tidak punya skill Sama sekali Ya karena memang Mereka tidak disiapkan Untuk itu Karena sekolah itu Apa adanya Asal ada gelarnya Iya Asal ada gelarnya Bahkan kita lebih Mementingkan gelar Dibandingkan dengan Kualitas Bapak banyak Tidak menyumpai Orang-orang yang Banyak gelarnya Banyak sekali Ya karena Banyak sekali Banyak sekali Kita temukan Akhirnya Mereka pasti menganggur Karena di jaman sekarang Orang-orang yang Dibutuhkan itu Adalah bukan Bukan gelar Tapi skill Yang berupa Soft skill Dan hard skill itu Ya salah satu Soft skill itu adalah Dia adalah Bertanggung jawab Dia tangguh Dia berani Dia percaya diri Itu adalah Itu adalah Soft skill yang dibutuhkan Di jaman sekarang Bukan orang-orang yang Ya gampang sekali Ya gampang sekali Menyerah gitu ya Terus kemudian Dia Orang-orang yang Hanya Membutuhkan Dia hanya bicara materi Tidak pernah bicara tentang Apa sih yang harus saya lakukan Apa sih Apa sih Kontribusi saya Sama juga kita Apa sih kontribusi kita Kepada negara Bukan misalnya Apa yang negara bisa berikan Kepada kita Bukan seperti itu Tapi apa kontribusi Sehingga nanti Karena kontribusi kita Tempat kita Bekerja itu Maju Nah terus kemudian Mereka akan memberikan Kepada kita Timbal balik Yang sesuai dengan Ini kita Kemampuan kita Nah jadi memang Inilah yang perlu Disadarkan kepada Kebanyak Generasi kita ya Terutama generasi Muda sekarang SMA Kuliah Bahwa nanti kalian Akan menghadapi Pesaing-pesaing Yang luar biasa Yang kalau Kalian tidak menyiapkan diri Maka kalian akan Jadi penonton Di negeri sendiri Nah menurut Bapak Wakil rakyat punya tanggung jawab Punya tanggung jawab besar Wakil rakyat ini Harus benar-benar serius Memperhatikan pendidikan Karena pendidikan ini Hal nomor satu Harus diperbaiki Jadi kita harus benar-benar Turun ke sekolah Melihat satu-satu itu Apa sih yang kita harus Bantu kepada mereka Ya terus kemudian Selain kita bantu Kepada mereka Anggaran-anggaran Pemerintah apa yang Kita bisa berikan Supaya Supaya Siswa kita ini Bisa benar-benar belajar Guru-guru kita Benar-benar bisa mengajar Jangan mereka sibuk Dengan hal yang Mereka tidak Tidak perlu sibuk Misalnya Ada sekolah yang banjirlah Ada sekolah Misalnya fasilitasnya Seadanya Guru-gurunya Tidak siap mengajar Yaitu kan bagian dari Pemerintah Yang harusnya jadi tanggung jawabnya mereka Jadi Legislatif itu bertugas Menyambungkan ke pemerintah Bagaimana supaya Sekolah-sekolah ini Benar-benar layak Bukan hanya Nanti mereka mengajukan dulu Baru mereka dipenuhi Tidak Kalau di Kota Makassar ini Banyak yang mengajukan Tapi gak dipenuhi Dipenuhi Seharusnya Kalau melihat ini Masalahnya Gedungnya kurang bagus Langsung kucurkan dana Kasih anggaran Dan sebagainya Kurang fasilitas Kita kasih fasilitas Gurunya kurang berdaya Kurang bagus Dalam mengajar Kita kasih pelatihan Harusnya seperti itu Dan bahkan Di Kota Makassar pun Banyak kasus seperti ini Sangat banyak Nah oleh karenanya kan Sekarang banyak nih Sekolah-sekolah swasta Karena misalnya Sekolah negeri ini Dia misalnya Dia melihat Kayaknya nih Gak pas nih Dengan kehidupannya mereka Anak-anak mereka Makanya Mereka bikin sekolah Nah Akhirnya kan banyak Sekolah-sekolah negeri Ataupun yang swasta Yang tidak bisa bersaing Itu bahkan tutup Ya itu yang terjadi Kenapa? Karena Orang tua melihat Bahwa anak saya ini Tidak boleh sekolah Di sekolah-sekolah Yang menurut mereka itu Tidak akan bisa Membuat anaknya bersaing Di masa depan Betul Dan sekarang itu Sekolah-sekolah swasta Bahkan Orang-orang tua itu Berlomba-lomba Masukkan anak mereka Ke sekolah swasta sekarang Nah itu dia kan Kenapa swasta yang Begitu sibuk Mengurusi sumber daya Manusia Indonesia Harusnya kan pemerintah ini Yang benar-benar Benar-benar serius Mengurusi itu Karena seandainya Sekolah-sekolah pemerintah Sangat Sangat bagus Saya yakin swasta Tidak akan banyak Iya betul Karena sudah Masalah yang pertama Mungkin karena Dibiaya ya Orang-orang pasti Bahkan memilih Yang lebih ini Tapi karena mungkin Dipandangan mereka ini Tidak mumpuni gitu Jadi Beralih ke swasta gitu ya Betul Jadi memang Rencana saya Kalau saya masuk Jadi anggota DPRD Saya akan benar-benar Memperhatikan pendidikan Karena saya punya Pengalaman 22 tahun Dan pengalaman ini Saya bisa Memberi Atau mengkopi Ke sekolah-sekolah Paling tidak Saya bisa memberikan mereka Pemahaman Memberikan mindset Kepada Kepada dinas Kepada kepala sekolah Kepada guru Karena kalau saya datang Sebagai anggota Dewan Itu mereka akan Memperhatikan Saya akan banyak bicara Sama mereka Bagaimana sekolah Yang sebenarnya Jangan kayak gini terus Karena kalau kayak begini terus 10 tahun kemudian Kita akan Loss generation gitu Generasi kita akan hilang Dan akan digantikan oleh Generasi lain Dari tempat yang lain Nah itu bukan Generasi kita Nah artinya Penyadaran dulu nih Penyadaran kepada Semua stakeholder sekolah Baik itu orang tua Guru Maupun Dinas Atau pemerintah Kita harus Kita harus memberi Memberi masukan Kepada mereka Supaya Jangan terlalu asik Dengan terlalu sibuk Melakukan hal yang Yang tidak ada hubungannya Dari sekolah Gak ada gitu Jadi Kegiatan-kegiatan Program-program Tidak ada hubungan sekolah Tidak usah ada Yang harus diadakan Benar-benar berkaitan Dengan anak Berkaitan dengan guru Dan stakeholder sekolah Jadi kalau bukan Anggota Dewan Kurang didengar ya Pak? Ya kalau saya kan Saya kan nih Keliling juga Di beberapa Di banyak sekolah Apalagi Saya juga melakukan Sosialisasi Ya begitulah Kalau misalnya Datang dari sekolah Bapak siapa? Bapak saya dari sekolah Ya mungkin mereka Tidak terperhatikan Apalagi kalau kita Sesama sekolah Nah tapi Kalau saya datang Sebagai Komisi D DPRD Kota Makasar Mereka pasti akan Melhatikan Nah jadi Kebanyakan kita ini Kebanyakan teman-teman Di DPRD Mereka tidak punya Pengalaman di situ Oke Tidak punya pengalaman Di sekolah Nah gitu Kebanyakannya Sehingga Bagaimana Memperbaiki sekolah Mereka tidak punya pengalaman Karena mereka Belum pernah melalui itu Tidak pernah melalui itu Dan bagaimana Membangun sekolah yang berkualitas Mereka tidak tahu Nah Kalau Albiruni Secara khusus Dia siap bersaing dengan Era global Jadi itu Sekedar informasi juga Kalau Albiruni Itu punyanya Bapak Iya Di kota Makassar Itu sudah Berapa jenjang Kita mulai TK sampai SMA Kita sudah berdiri Sejak 22 tahun yang lalu Jadi kita sudah punya Pengalaman yang cukup banyak Bagaimana menyiapkan Anak-anak itu Untuk bersaing di era global Dan memang kurikulum Yang kita Yang kita punya Walaupun itu kurikulum Dignas Kita permak Sedemikian rupa Sehingga itu Itu sesuai dengan Standar internasional Oke Jadi sesuai standar internasional Tapi tidak keluar dari Tidak keluar dari Kurikulum Dignas Oke Jadi itu Sebuah inovasi juga ya Iya Menghadapi tantangan zaman Betul Nah Balik lagi tadi itu Pak Kalau misalnya Yang stakeholder Stakeholder Mungkin agak kurang Memperhatikan ya Kalau kita bukan Siapa-siapa yang datang Menurut Bapak seperti itu ya Menurut saya seperti itu Karena memang Apalagi kalau terkait sekolah ya Yang kita mau perbaiki Ini kan sekolah Yang kita mau perbaiki adalah Kepala sekolah Dan guru Nah Kalau yang datang itu Kalau yang datang itu Orang sekolah juga Ya dia akan memandang Sepelah mata Tapi kalau yang datang itu Orang di atasnya Misalnya K adalah anggota Dewan Komisi D Atau Dinas Nah itu mereka akan Perhatikan Karena Kebanyakan saya Kalau datang ke sekolah Ya memang Kita menyurat ya Tapi Pada saat kita datang Kepala sekolah yang gak ada Jadi Pasti mereka tidak Memperhatikan kita Sudah datang aja Ke sekolah saya Tapi saya tidak ada Nah coba Kalau yang datang Adalah Anggota DPRD Komisi D Disambut Beserta dengan Kepala Dinas Disambut Saya yakin disambut Jadi memang Memang ada Ada unsur seperti ini Kalau di kita Kayak semacam Sudah menjadi tradisi Iya Jadi tradisi yang Tidak bagus sebenarnya Artinya ya Memang perlu masukkan Tapi Masukannya harus formal Seperti itu Iya Oke Nah ini Di Dapil 4 ya Bapak kan aja Di Dapil 4 Untuk DPRD Kota Makassar Kalau sistem pendidikan Sejauh yang Bapak lihat Di Dapil ini Seperti apa Kalau saya perhatikan ya Itu sangat Sebenarnya menyedihkan ya Bahkan ada sekolah Yang saya pernah Dapat cerita Itu bahkan Sertifikatnya saja Itu belum ada Bahkan ada sekolah Di Rislak Dengan Dengan Apa gitu Jadi Sekolah-sekolah negeri Ini yang saya cerita ya Bahkan berada Di tanah Di tanah Yang bukan tanahnya mereka Terus kemudian Banyak sekali keadaan Misalnya kayak Sekolah negeri itu Yang banjir Sampai hari ini Masih banjir Terus mereka sudah Mengajukan Permintaan anggaran Sudah bertahun-tahun Tapi mereka juga Tidak Belum dikasih gitu ya Jadi Saya kadang berbingung Begini Ini kok sekolah negara Kok negara Nggak perhatikan gitu ya Terus yang memperhatikan Siapa Kalau bukan negara Nah Itu fisiknya Belum dalamnya Belum isinya Belum soft skillnya Belum hard skillnya Itu lebih tidak Diperhatikan lagi Karena fisiknya Tidak Nah gitu Kenapa itu terjadi Nah itu dia Karena mungkin orang terlalu sibuk Dengan urusan yang lain Dia tidak memperhatikan ini Jadi Terlalu sibuk Mengurusi urusan-urusan Di luar ya Di luar sana Yang nggak tahu apalah Dan lupa Bahwa ada sekolah-sekolah kita Yang berada di lorong-lorong Gedungnya kecil sekali Fasilitasnya hampir tidak ada Tapi itu sekolah negeri Nah Jadi jangankan bicara Bicara kualitas guru dan siswa Ya bicara kualitas gedung saja Itu jauh dari harapan Nah padahal Koli negeri itu Biasanya Kalau bicara mutu Bicara fisik Nah beda kalau Kayak di kami Di Albiruni Kalau bicara kualitas Itu bukan fisik Tapi bicara adalah Guru dan siswa Jadi bicara program Bicara soft skill Hard skill Bukan bicara gedung Itu kalau di Albiruni Tapi kan ini Yang kita bahas Yang di negeri ya Dari negeri Masih banyak Sekolah-sekolah yang Tidak sesuai dengan Standar gitu ya Bahkan dari bentuk fisiknya saja ya Iya Bisa dilihat Bisa dilihat Jalan-jalan ke Tama Maung Ada di situ Berada di lorong Sangat kecil Belum lagi juga itu Masih idapil saya juga Itu di samping Kejaksaan tinggi Apa Yang di Di depan Ini Depan Fajar Ya Gedung Graha Pena Ada sekolah Di seberang itu Itu Di pinggir jalan Tapi sangat Kecil dan Sangat ya Seperti kayak Bukan sekolah Jadi sepertinya Sekolah kayak Kurang dihargai Oke Ya bagaimana Bagaimana Mau nikah ke Kualitas pendidikan Kalau Kita tidak menghargai Itu sekolah Tidak ditempatkan Di tempat yang bagus Tempat yang luas ya Karena saya Pernah pergi ke salah satu negara Yang sangat maju pendidikannya Itu Dilihat dari jauh saja Itu adalah Pangambola di tengah-tengahnya Jadi Benar-benar orang sangat Menomorsatukan pendidikan Diberikan Fasilitas selengkapnya Kualitas guru Sebaiknya Itu artinya Negara yang memperhatikan Kualitas pendidikan Anak bangsanya Betul Dan itu juga sebenarnya Harus diserapkan Gitu di Indonesia Harus Kalau kita tidak mau Ketinggalan Iya Karena tantangan gitu Semakin ke depan Ini semakin berat Untuk anak-anak Kita nantinya Gitu Dan kalau misalnya Sesuai standar yang sekarang Saja mungkin tidak bisa ya Pak Bersaing Iya Saya yakin sekali Kalau kita hanya Mengikuti standar sekarang Kira-kira Bisa seperti kayak Taksi diakusi Sama Go Oke Tertinggal jauh Ya seperti itu Tertinggal jauh Iya Mungkin yang ada disini Mungkin yang maju Semakin maju Yang kecil Yaudah Nah Tapi pada umumnya Kebanyakannya Yang tidak maju itu Jadi Karena ada memang yang maju Mungkin hanya 10% Dari jumlah Total Siswa Tapi yang 90%nya Nah ini kan Perwajahan Anak negeri Perwajahan Indonesia nih Sekolah-sekolah negeri Dan sekolah-sekolah swasta Yang semacam negeri Itu adalah Perwajahan Indonesia Kalau yang 10% Itu orang Tidak terlalu Perhatikan Oke Lebih banyak ditemukan Yang 90% ini Yang kurangnya Pak Iya Oke Nah kalau misalnya Bapak maju Menjadi DPRD Kota Makassar Program-program Seperti apa Yang ditawarkan Kita bahas tentang pendidikan dulu Oke Salah satunya Karena saya ini Dari sekolah Dari pendidikan Islam Dan mayoritas juga Pendidikan kita Dalam muslim Yang pertama adalah Yang saya mau lakukan adalah Saya akan buat satu contoh Di setiap kocamatan ya Itu satu contoh Kalau anak pulang sekolah Dia belajar Al-Quran Pakai standar Yang berkualitas Nah artinya Saya menganggap Temuan saya terkait dengan guru-guru Yang mau mengajar itu Dengan temuan saya juga Di TPA TPA Saya bisa mengatakan bahwa Kualitas pendidikan Al-Quran Di Kota Makassar Itu dibawa standar Makanya Yang saya mau perbaiki adalah Salah satunya adalah Memperbaiki bacaan Quran Siswa Siswa siapa? Ya siswa sekolah negeri Makanya Tahun pertama Saya akan buat dulu Satu sekolah Satu percontohan Di setiap kecamatan Jadi nanti Kalau itu sudah berhasil Itu akan bisa ditiru Sekolah-sekolah lain Sehingga Anak-anak yang pulang dari sekolah Tidak langsung pulang ke rumah Karena kan Mereka juga jam belajarnya Sangat sedikit Kita Saya tidak tahu ya Mereka belajar apa sih di sekolah Dengan hanya cuma 2-3 jam saja Bahkan ya Nanti kalau mereka pulang Mereka tidak langsung pulang Tapi belajar dulu di sekolah Dan ini Anak kami juga punya nih Para alumni Dari SD kami dulu Itu juga punya rencana seperti itu Di SD kami Ada rencana Membuat Anak-anak di SD itu Belajar akuran dulu Sebelum dia pulang Nah jadi itu dulu Terus kemudian Saya ingin meningkatkan Saya ingin menyadarkan Dan meningkatkan Kualitas guru Jadi guru-guru ini Kita harus berikan Banyak pelatihan Ya mungkin nanti Apakah kita Anggarannya dari pemerintah Atau seperti apa Intinya saya Akan banyak Berbicara dengan Para guru Dan kepala sekolah Betapa pentingnya Meningkatkan kualitas Karena Mindset ini Yang perlu dirubah dulu Nah mindset ini Tidak butuh Banyak biaya Kita hanya perlu Banyak berbicara Kepada mereka Tapi siapa yang berbicara Orang yang mengerti Karena kalau orang yang Tidak mengerti Mereka tidak akan paham Nah jadi Bagaimana berbicara Dan kepala sekolah dan guru Ya itu tentu Kalau saya jadi anggota DPRD Saya akan banyak bicara Seperti itu Nah jadi kemudian Apalagi selain pendidikan Bagaimana misalnya Kita Mengajari Guru Dan Murid-murid Betapa pentingnya Kesehatan bagi mereka Ya karena kan Luar biasa ini Banyak sekali Makanan-makanan Tidak sehat Yang beredar Di lingkungan kita Yang mereka Tidak teredukasi Sehingga mereka makan Dan mereka itu Membuat Berbahaya bagi tubuhnya Kedepan Karena Biarpun kita Anak-anak ini Belajar serius Hebat-hebatnya Tapi kalau fisiknya Tidak kuat Fisiknya penyakitan Itu juga tidak Ya Itu juga seperti kayak Kembali ke nol Artinya Di saat mereka Lagi bagus-bagusnya Tapi sakit Kayak begitu Sehingga Kita perlu mengedukasi mereka Bagaimana jajan yang benar Ya mana-mana Jajanan yang bagus Kalau kita Misalnya pemerintah Belum bisa Melarang jajanan ini Minimal siswa dan gurunya Tahu Yang mana yang boleh dimakan Yang mana yang tidak boleh Yang mana yang berbahaya Yang mana yang tidak berbahaya Itu sampai kayak gitu Jadi kita Bukan hanya meningkatkan Soft skill Hard skill Tapi kita juga Mengajarin mereka Pola hidup Pola hidupnya Pola hidup sehat Tidur Bangun Terus kemudian Termasuk mindset Begini Mindset olahraga Kebanyakan di kita ini kan Olahraga itu Hanya Seperti kayak Pelajaran Bukan Lifestyle Bukan menjadi kehidupan Standar Sehingga anak-anak itu Lebih senang naik motor Misalnya Anak SMP SMA itu Lebih senang naik motor Ke sekolah Daripada jalan kaki Nah ini kan perlu Pemahaman Perlu turun ke sekolah Perlu bicara sama guru Perlu bicara sama Dignes Dan ini tidak berbicara Uang Tidak berbicara Anggaran Hanya merubah Pola pikir Merubah Pola hidup Itu Dan ini Saya punya Punya Ini tangan yang panjang Kalau saya jadi Anggota DPRD Begitu Oke Jadi Disasar dulu Bahkan bukan langsung Ke anaknya Tapi mulai dari Gurunya Di Dignes juga Iya Bakalan Kita mulai dari situ Kita mulai Penyadaran lah Bagaimana Indonesia ini bisa Bersaing dengan negara-negara lain Kita harus bangun Seperti apa Penyadaran Dan bukan hanya Pendidikannya Teman-teman Tentang kesehatannya juga Bakalan dibuatkan Disadarkan Ini Iya Dan Untuk menghadapi Tentangan zaman Tentunya Dimulai dari Anak-anak bangsa Termasuk saya Akan bicara Sama teman-teman Anggota DPRD Karena ini Tidak bisa dilakukan Sendirian Ini Lebih kepada Menyadarkan Kepada semua Stakeholder Bagaimana kita Bekerjasama Membangun Anak negeri Dan kalau Stakeholder Butuh orang yang Tepat ya Iya Misalnya Siapa gitu Bakalan dipandang Sebelah mata Jadi kalau teman-teman Butuh gitu Untuk menghadapi Tentangan zaman Anak-anaknya gitu Ya harus pintar-pintar Memilih wakil rakyat Betul Pak? Iya Seperti itu Oke Nah kalau Selain program-program Yang pendidikan Dan kesehatan Program-program Yang mau ditawarkan Seperti apa lagi? Saya juga ada Karena saya juga orang Yang background UMKM Saya juga punya Certifikat Pendampingan UMKM Saya juga menyadari Betul Betapa pentingnya Bagaimana Meningkatkan Kualitas Baik itu Dari Kualitas sumber daya manusianya Maupun Kualitas Produknya Kepada UMKM UMKM Yang ada di Khususnya Di kota Makassar Nah jadi banyak UMKM ini Itu perlu dibantu Perlu Perlu Di training Perlu Didampingi Nah mungkin Kalau saya sebagai Anggota DPRD Sebagai Selain saya bisa Membantu secara pribadi Dengan kemampuan Yang saya punya Ya kita juga mungkin Bisa mengalokasikan Anggaran Memberikan banyak Training Pelatihan Kepada para UMKM ini Supaya dia bisa Ini Scale up Ya Naik kelas Supaya Jangan hanya Bermain di lingkungan Situ Bahkan kalau perlu Mereka naik kelas Go internasional Misalnya bagaimana Mengajari mereka Membuat branding Membuat packing Dan sebagainya Memperbaiki Kualitas produk Dan sebagainya Pemasaran Itu kan Mereka perlu Orang Perlu Perlu orang Yang men-support Kalau mereka Tidak disupport Siapa lagi Apalagi ini Harusnya pemerintah Men-support Karena kalau pemerintah Men-support Terus mereka naik kelas Otomatis Kemiskinan Akan semakin Berkurang Betul Ya Pasti itu Udah pasti itu Jadi Kemiskinan Akan semakin Berkurang Seiring dengan Kualitas-kualitas Atau meningkatnya Pendapatan-pendapatan Para UMKM itu Oke Jadi saya juga serius Disitu Bahkan diberi pelatihan Pelatihan Untuk Pegat-pegat UMKM Yang ada di kota Makas Dan ini Penting tentunya Karena mungkin Ada orang yang Sebatas jualan Tidak mengerti Bagaimana konsepnya Akhirnya Tidak laku Mereka mundur Dan lain-lain Tidak berproses Itu mungkin Yang menyebabkan Banyak UMKM Yang gulung tikar Ya Pak Iya Banyak sekali Jadi memang Ada paralitiannya Kalau ada UMKM Buka 5 Itu paling bertahannya Satu Iya Pak Betul Karena itu Iya Nah itulah kita kasihan Melihat mereka seperti itu Karena mereka kebanyakannya Memang tidak punya pengetahuan Bagaimana Berbisnis itu Dan mereka tidak punya pengetahuan Sehingga Pemerintah punya peran Dan wajib itu dilakukan Bagaimana Mendidik mereka Supaya mereka siap Bukan hanya Keberanian Tapi mereka memang Sudah dibekali dengan Ilmu-ilmu Bagaimana berusaha Ya Jadi sudah ada tentang Pendidikan Kesehatan Untuk pelatihan-pelatihan UMKM juga ada Nah tapi ini yang Kita kembali lagi Pak Yang tadi Ini Pak banyak loh Anak-anak di Makassar Anak usia sekolah Iya Kan Bapak mau Fokusnya ini ke pendidikan ya Iya Banyak anak usia sekolah Di jalanan Pak Iya Ini tanggapan Bapak Terkait hal itu seperti apa Itu pasti sebenarnya Bagian daripada Urusan pemerintah itu Itu sebenarnya bagian dari Tanggung jawab pemerintah Bagaimana membuat Anak-anak di jalan itu Bisa sekolah Bahkan mereka bukan Cuma bisa sekolah Tapi mereka kehidupannya Layak Sehingga tentu Kita hanya perlu Istilahnya memberi Perhatian kepada mereka Dan selain Selain mereka bisa diberikan Pendidikan formal Juga banyak sekali Pendidikan non-formal Artinya kita harus memberi Perhatian Perhatian yang Ya ini kan mereka adalah Warga negara Mereka wajib memang Diperhatikan oleh Pemerintah Artinya mereka tidak boleh Dianaktirikan Artinya Kalau mereka tidak diperhatikan Maka mereka akan Menjadi masalah Bagi orang lain Nah oleh karenanya Kita harus membuatkan program Program apa saja Yang bisa Membuat mereka tidak di jalan Misalnya mereka disekolahkan Terus kemudian mungkin Mereka ada Sekolah-sekolah non-formal Yang lain yang meningkatkan Kemampuan SPM mereka Sehingga mereka nanti Bukan di jalan lagi mereka Tapi mereka bisa ada di Ada di tempat-tempat kerja formal Nah tentunya Mereka juga harus diberikan Motivasi-motivasi Ya kalau saya mungkin Anak ini harus diberikan Masih masukkan ke pengajian-pengajian Supaya mereka sadar Betapa berharganya hidup mereka Kalau mereka ini Membiarkan hidupnya mereka Seperti itu Mereka kan menanggung sendiri Tapi mungkin Pak sekarang Sudah banyak yang memberi Motivasi Apa itu Tapi mereka buktinya Masih banyak di Mekasar Kita jumpai Ya itulah mungkin Perlu Ini Program yang Berkelanjutan Jadi bukan hanya Memotivasi Tapi terus Sampai mengawal Sampai mereka Benar-benar Berhasil Karena yang saya pernah Lihat juga ya Saya pernah bertanya juga Bagaimana dengan Anak-anak di jalanan Untuk salah satu orang Yang punya ini ya Pak Komunitas-komunitas Untuk Anak jalanan gitu Katanya Anak-anak jalanannya Yang komen Ini sudah dapat uang Dari sini Saya kalau kamu sama kamu Dapat uang gak? Dan ini banyak mereka Tentunya Kalau Bapak Dikasih jawaban seperti itu Jawabannya seperti itu Ya itu lah tadi Makanya kita Kita kasih mindset dulu Kita rubah dulu mindsetnya Kan sembilan tadi Merubah mindset sudah mudah Itu perlu waktu lama Artinya kalau kita Ketemuan anak jalanan Bukan sekali dua kali Tapi harus terus menerus Terprogram Mungkin sekali sepekan Dan kita ini kan tim Kita bekerja dengan tim Bukan bekerja sendiri Akan ada banyak orang Bisa membantu kita Yang penting kita fokus Kita memang ingin Memberikan pelayanan Kepada mereka Dan itu kita Tidak tinggalkan Mereka begitu saja Satu program Tinggalkan Tapi terus kita Menjaga mereka Terus sampai Ya mungkin bukan bulanan Tapi tahunan Dan bukan Mungkin bukan satu tahun Tapi mungkin lima tahun Ya mungkin sepuluh tahun Dan kita berkontrib Kita bekerja sama Dengan pihak-pihak lain Untuk bisa Membuat mereka Berhasil dari jalan Menjadi Menjadi mungkin Entrepreneur lah Atau misalnya Mungkin bisa bekerja di mana Intinya ini penyadaran Karena kan Orang di jalan ini Mindset Mindset juga Perlu diperbaikin Bahwa hidupmu Bukan di situ Berarti boleh dong Kalau kita titip Anak jalanan ke bapak Kalau misalnya Maksudnya Kalau misalnya Jadi anggota DPRD gitu Akan Memberikan program-program Yang memiliki Saya Saya gak Gak perlu Di ini Dititipi Saya akan Membuat program Seperti itu Iya Bahkan Sebenarnya ya Kalau Secara Secara Personal Di yayasan Albiri Mandiri pun Kita akan melakukan itu Karena itu Itu kewajiban Memang kita Ini bukan hanya bicara Bahwa ini pemerintah Tapi Itu juga kewajiban Orang-perang orang Organisasi Yayasan Ya tapi Alangkah baiknya Ini kalau pemerintah Mengambil peran Yang besar Iya betul Iya Banyak ya kan Bapak lihat sekiranya Karena sangat banyak Iya Banyak sekali Di jalanan Di lampu mer Anak-anak di jalanan Pake kostum Ini juga ya Yang badut Yang boneka-boneka Dan Masyarakat tentunya Mertanya gitu Mana ini Wakil rekatnya Mana pemerintahnya Kita Jadi Kita butuh orang-orang Memang yang mungkin Bisa mengatasi hal tersebut Selain karena ya Untuk tidak melihat lagi Orang-orang seperti Di jalanan Bisa juga meningkatkan Kualitas hidup mereka Tentunya Iya Jadi memang Pembinaan ya Kata kuncinya Pembinaan kepada mereka Yang Berkelanjutan Bukan hanya Pembinaan sesaat Tapi Pembinaan terus-menerus Ya memang Seharusnya kita lakukan Baik itu kita ini Individu Maupun Organisasi sosial Memang harus dilakukan Dan ada begitu banyak Orang yang Ini membantu Lembaga-lembaga itu Apabila kita melakukannya Dengan serius Jadi Ini sebetulnya ya Ya kalau kita Berbicara pemerintah Ini adalah peran pemerintah Yang sangat penting Karena mereka adalah Rakyat Mereka adalah warga Yang memang Harusnya diperhatikan Nah sehingga Kita bukan hanya Menyerahkan kepada Swasta Atau lembaga-lembaga sosial Bukan Nah tentu Pemerintah bisa Berkoordinasi Dengan semua pihak Untuk Melakukan pekerjaan ini Oke Iya Jadi ya Semoga nanti Dengan adanya Orang-orang baru Di parlemen Begitu Apa yang kita lihat Orang-orang Makassar Ini bisa teratasi Gitu ya Di peredek selanjutnya Semoga tidak ada lagi Kita lihat yang seperti itu Kita kitip sama Bapak dan teman-temannya Iya insyaallah Oke Terakhir mungkin Pak Ini bagaimana Persiapannya Sampai sejauh ini Untuk maju Menjadi anggota Legislatur Saya kan bukan Orang yang Maksudnya Sangat Menginginkan Jadi anggota DPRD Karena bagi saya Anggota DPRD itu Adalah Pengabdian Hal yang harus Saya lakukan Karena saya merasa Perlu membantu orang Nah itu prinsip saya Sehingga saya tidak melakukan Semua cara Untuk masuk ke sana Nah artinya Saya punya cara sendiri Yang saya juga pernah diajar Memang saya pernah dididik Khusus untuk bagaimana Istilahnya bisa Mengambil hati masyarakat Nah jadi saya punya Punya cara sendiri Sehingga saya Tidak melakukan Semua cara Yang menurut Menurut hati saya itu Tidak boleh Tidak seharusnya dilakukan Dan kita harusnya Melakukan pendidikan politik Kepada masyarakat Artinya masyarakat Terus dididik Bagaimana Memilih calon-calon mereka Yang benar-benar Yang akan membantu mereka Yang akan melayani mereka Jangan pilih Orang yang membayar mereka Karena kalau mereka Kalau mereka dibayar Tentu mereka Itu sudah Tidak akan diurusi Berikut-berikutnya Makanya wajar Kenapa mereka Tidak datang-datang lagi Ya karena mereka Menganggap Surah Anda Sudah dibeli Nah kalau saya Saya anti itu Saya tidak suka itu Saya tidak mau Masyarakat dibeli Makanya saya Melakukan pendidikan politik Artinya kalau Saya misalnya Mereka mau pilih Silahkan Tapi saya punya program Untuk masyarakat Seperti ini Kalau saya terpilih Dan terus terang Saya tidak butuh Pekerjaan ini Nah karena Pekerjaan ini Membuat saya akan Semakin sibuk Ya betul Dan saya sekarang Juga sangat sibuk Artinya ya Kenapa saya mau Lakukan ini Karena saya ingin Membantu masyarakat Karena kalau tidak ada Orang yang membantu Masyarakat Terus siapa lagi Yang mau membantu Karena saya sedih Kalau misalnya banyak orang Masuk di Albiruni Tapi mereka tidak Sanggup bayar Saya tidak bisa Berbuat banyak Tapi saya bisa Membuat sekolah Yang mirip-mirip itu Kualitasnya mirip-mirip itu Tapi harganya Sangat terjangkau Bahkan mungkin Dibayai oleh pemerintah Itu bisa Tapi kalau Tapi kalau Saya menerima mereka Di sekolah saya Saya tidak Saya tidak mampu Membayar mereka Mengerti warnanya Iya Artinya Kalau saya Membuat program Seperti itu Tapi di sekolah Yang dibebiayai oleh pemerintah Itu bisa Nah disitulah Kontribusi saya Oke Dan itu harus duduk dulu Supaya didengar Harus duduk Karena kalau tidak duduk dulu Diabaikan Iya Bagaimana saya bisa Mengakses sekolah-sekolah Di negeri Dan teman-temannya itu Kan Itu saya harus Lewat Ada jalurnya Oke Jadi Untuk masyarakat Tentunya ini Untuk anak-anaknya kalian Anak-anaknya bapak ibu Kedepannya bagaimana Apalagi ini Tentangan kedepannya itu Teman-teman harus tahu Bahwa ini Semakin-semakin Kencangnya Semakin luar biasa Luar biasa Dan Kalau masuk di alburu ini Seperti yang Pak katakan tadi Mungkin Mungkin ada yang bisa Ada yang banyak yang tidak bisa Tapi Kalau yang tidak bisa Bakalan dibuatkan yang sama Ya kita mau bikinkan Seperti itu Mirip-mirip itu Programnya Oke teman-teman Jadi seperti itu Dan Kalau bapak ini Sejauh ini Optimisme gak Untuk merekursi Di Dapil ini Bagaimana Saya Karena ini kan Pengalaman saya Bukan kali pertama Ya insya Allah Saya berusaha keras Untuk masuk ke sana Karena ini juga adalah Adalah kepercayaan Teman-teman Di PKS Supaya saya bisa Masuk ke dalam Supaya bisa Mewarnai DPRD Terutama terkait dengan Pendidikan Nah ini adalah Amanah bagi saya Sehingga saya berusaha keras Ya artinya Saya memanfaatkan Waktu sebaik-baiknya Dengan cara saya Untuk bisa Meraih suara Dari masyarakat Oke bapak Bapak betul berapa suara nih Untuk Saya menargetkan 5 ribu 5 ribu Iya Oke kemarin kita podcast Sama salah satu juga Yang di Dapil ini Betul 6 ribu Oke 5 ribu suara Untuk teman-teman Untuk bapak ibu Untuk Salah satu calon Legislatif kita Untuk bagaimana Supaya pendidikan Di Indonesia Tentunya itu lebih baik lagi Bukan hanya di Makassar Oke pak boleh Terakhir closing statement Untuk harapannya Kepada masyarakat Dan juga untuk Kesuksesan pemilu 2024 Ya kepada Bapak dan ibu Dan teman-teman Yang ada Di rumah Ya saya berharap Kita Tahun 2024 Ini adalah Tahun penting Bagi kita semua Supaya Indonesia Jauh lebih baik Daripada sekarang Supaya Indonesia ini Tidak tertinggal Dari negara-negara lain Maka gunakan Pilihnya sebaiknya Lihatlah Calon-calonnya Siapa yang layak Dipilih Siapa yang tidak boleh Dipilih Bahkan dan tidak boleh Jadi Siapa yang layak Dan siapa yang tidak boleh Itu tergantung Pilihan masing-masing Bapak dan ibu Jadi Tahun 2024 Nanti ini Harus cerdas memilih Dan tidak boleh lagi Ada orang Yang menang Hanya karena uang Karena kalau uang Yang memenangkan dia Maka dia tidak akan Berbuat apa-apa Dengan negeri ini Tapi hanya akan Mengacaukan Saja negeri ini Jadi negeri kita ini Banyak sekali Orang-orang yang Tidak layak Duduk disitu Tapi tidak duduk Karena dipilih oleh Masyarakat Nah oleh makarnya Sekarang harus Cerdas Dan lebih cerdas Memilih Itu saja Oke Terima kasih banyak Pak Ini untuk masyarakat Harus cerdas Karena ini untuk kalian Juga tentunya Kalau sudah dikasih duit Nanti ya mereka merasa Bahwa Tanggung jawab saya Sudah selesai Karena suara kalian Sudah dibeli Iya Oke Buat Pak Terima kasih banyak Terima kasih Sampai jumpa di podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh